assalamualaikum hari ini saya mau masak jambalaya ciri khas makanan dari luciana ini gampang banget tuh ini apa ada ada seafood sama juga ada daging ini saya pakai daging ini apa daging sapi yang yang dipotong tipis-tipis terus ada ada tomat ini ada seleri ini selerinya yang besar-besar yang diambil ininya aja batangnya terus ada bell pepper atau enggak paprika terus ini ada beras minyak kelapa minyaknya enggak segini paling kasih ngambil dua sendok minyak terus ada ini tomat saus tomat nah ini kejun ini yang yang bumbunya ini ini tuh bumbunya itu si luciana kejun bumbunya itu dari ini apa bawang putih apalaginya paprika garam terus vegetable spice ini spice itu kalau di sini ini kayak apa black pepper kayak merica 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 hitam terus ada ini juga apa cabai kering nah ini ini di dimasukin semua jadi jadi kering ini bumbunya terus tapi ini ada garam jadi nanti garamnya nggak usah banyak depan saya kasih dikit aja biar bisa takut ke atina terus ini ada ini juga saus worcester worcestershire sauce ada ini kerang ini kerang hitam terus ada ini apa shrimp atau udang terus ada ini juga onion disini ada tomat ini tomat yang dari kaleng yang udah di yang udah dipotong-potong tapi ada ininya apa ada apa ini kon ada jagungnya dikit nggak papa nah sekarang mau saya mulai jangan lupa kayu ayamnya ini kadu ayamnya kira-kira setelah liter tapi nanti kira-kira bisa ditambahkan ayamnya oke ini ada dua sendok yang terakhirnya pertama saya masaknya dulu sama daging sama daging berasnya udah dicuci ya beras terus ini apa saus tomat terus ini juga saus tomat ini yang tadi itu tomat canggih ini yang ditiris terus ini semua bumbunya masukin aja nah nanti siputnya terakhir karena kita harus tunggu berasnya mateng kira-kira setengah setengah mateng baru kita masukin siput apa ini ada ini ya nah sekarang saya mau kasih bumbu kejun ya ini kejun secukupnya aja secukupnya aja ya secukupnya aja terus ini kasih air bukan air kaldu ayam nah sekarang kita tambahkan sedikit karun sedikit aja jangan nanti keasinan terus ini sausnya sausnya secukupnya aja ya ini saus sudah itu aja ditutup sampai tunggu nasinya mateng atau setengah mateng terus nanti dimasukin siputnya ini nanti rasanya ada 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 nasi ada beef nah rasanya sih enak saya udah pernah nyobain ini nah sekarang nih sampai tunggu nasinya udah mateng ya nasinya udah mateng sekarang mau cobain dulu sebelum dimasukin siputnya siputnya gak lama ya jadi gak mau overcook kalo siputnya kalo overcook gak enak saya cobain dulu oh enak gas enak banget kayaknya saya butuh sedikit garam cuman cukup aja nanti dikasih garamnya kalo mau kuiset ya ya oke oke nah sekarang mau saya masukin ini seron utamnya dulu itu nanti itu nanti udangnya terakhir karena udang itu cukup di atas ini 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 wuh ini i 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